Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ratusan warga binaan di lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jember menggelar sholat goib dan doa bersama sebagai ungkapan bela sungkawa atas tewasnya 41 narapidana dalam tragedi kebakaran lapas kelas 1 Tangerang. Tragedi kebakaran di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang yang menewaskan 41 narapidana memantik reaksi dari warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2A Jember. Sebagai ungkapan turut berbela sungkawa dan duka cita terhadap para korban, warga binaan kelas 2A Jember menggelar sholat goib dan doa bersama untuk para korban di Masjid Al-Ikhlas di dalam lapas. Sholat goib dan doa bersama setelah melaksanakan sholat asar ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan bahwa mereka warga binaan merupakan orang yang bersalah namun berusaha menjadi orang lebih baik dari sebelumnya. Hari ini kita juga mengadakan sholat goib, dilanjutkan pembacaan Yasin dan Sahrir. Yang intinya kami sangat prihatin, kami sangat kehilangan dari bagaimanapun saudara-saudara kami. Ini kan berusaha untuk menjadi orang yang baik. Jadi karena hal seperti ini sebagai solidaritas sesama napi, narapidana, kami mengadakan kegiatan seperti ini. Pihak lapas kelas 2A Jember telah melakukan pemeriksaan instalasi listrik dan menyediakan puluhan alat pemadam kebakaran dan firebox di setiap titik rawanan sebagai antisipasi terjadinya kebakaran di dalam lapas. Kami bekerjasama dengan PLN Kabupaten Jember dalam rangka melakukan pengecekan hal yang sama, terutama untuk pengecekan masalah instalasi listrik yang ada di lapas Jember. Karena ini merupakan ilmu tersendiri yang kami mungkin secara masyarakat awam tidak tahu persis, makanya kami menggandeng pihak PLN Jember dalam rangka pengecekan instalasi listrik ke seluruh ruangan-ruangan kantor yang ada dan juga kepada seluruh blok unian. Harapannya apa? Kejadian mungkin yang terjadi di lapas 1 Tangerang tidak terjadi di lapas 1 Tangerang. Diketahui tragedi kebakaran di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Tangerang menyebabkan 41 orang warga binaan meninggal dunia dan puluhan luka-luka. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.